Judol dan pinjol, ini seperti apa untuk di pengadilan agama Cianjir? Baik, jumlah perkara yang masuk sampai bulan Juni ini, dari Januari tahun 2024 sampai Juni sekarang, itu kalau bugatan ada 2.268 dan permohonan atau voluntar 206, sehingga kurang lebih 2.474 perkara yang masuk per saat ini. Dan yang sudah diputus oleh pengadilan agama, 1.947 dan sisa perkara adalah 169. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani, itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, sangat besar bagi masyarakat, dan karena hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisian dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga mereka akhirnya berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Itu tentu di samping alasan-alasan yang lainnya. Salah satunya, memang hari ini kasusnya yang tahun-tahun ini mulai berdatangan adalah perkara-perkara karena judi online dan pinjaman. Tapi untuk mayoritas sendiri, apa gugatan dari pihak perempuan atau dari laki-laki? Perkara yang masuk di perkara kontensius, kebanyakan yang diajukan oleh istrinya atau cerai gugat. Itu sekitar 70 persen ketimbang suaminya yang melakukan pengajuan ke pengadilan agama. Itu salah satu sempat yang katanya jumlahnya cukup fantastis, ternyata terbalik atau kebalikannya. Itu seperti apa, Pak? Itu suaminya Pak yang ngegugat, Pak? Yang istrinya main judi online sama-sama? Ya, karena suaminya judi online, kemudian napkah jadi berkurang, keharmonisan sudah tidak ada lagi, akhirnya perempuan yang mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau yang itu jumlahnya sampai katanya 1 miliar itu ternyata perempuannya malah yang ingin. Ya, itu perempuannya yang mengajukan ke pengadilan agama. Karena mungkin ya rusaklah keharmonisan rumah tangga itu. Karena gara-gara yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang perempuannya yang main judi online itu, Pak? Sementara ini yang kami temukan itu lebih ke suami yang melakukan perbuatan judi online maupun pinjaman online. Itu sudah diputus semua, Pak? Ada yang masih on progress, masih disidangkan, ada yang putus juga sudah. Tapi masih ada proses mediasi? Kalau mediasi itu wajib dilakukan, sebagaimana PERMA 1-2016. Jadi semua perkara yang masuk ke pengadilan itu wajib dilakukan mediasi. Pak itu saya baca kemarin di media online bahwa si istrinya itu yang menghabiskan uang suaminya hingga 1 miliar, akhirnya digugat sama suaminya itu gimana, Pak? Gara-gara judi online, Pak? Ya, itu kan apa namanya fakta yang ditemukan di persidangan. Jadi pada prinsipnya, judi online itu maupun pinjaman online menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Jadi kami menemukan fakta itu sudah mulai ada di alasan-alasan diajukannya perceraian. Pak, kalau dari jumlah keseluruhan kasus, eh apa namanya, perkaranya, berapa persen, Pak, untuk judi online dan pinjaman online? Banyak tahun sebelumnya, Pak? Ya, jadi begini, rata-rata mereka yang mengajukan ke pengadilan itu, depositanya itu, kadang secara tidak langsung tidak menyatakan alasannya itu, kadang menyatakan secara general alasan ekonomi. Tetapi ketika ditemukan fakta di persidangan, digali dari keterangan saksi, baru ketahuan bahwa salah satu penyebabnya adalah ternyata hal yang tadi itu judi online maupun pinjaman online. yang... Terima kasih. 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 Terima kasih.